India menjadi perbincangan dunia dalam satu minggu terakhir ini. Tepatnya di desa Laful, negara bagian Maharashtra. Karena terjadi konflik antara monyet dan anjing. Berbagai media memuat berita ini. Beberapa mengklaim kalau monyet-monyet ini membunuh 250 anak anjing. Menurut sejumlah laporan, anjing-anjing ini dibunuh sebagai bentuk balas dendam. Karena sebelumnya beberapa ekor anjing membunuh seekor bayi monyet di desa Laful. Seorang warga desa Laful mengatakan, para monyet membunuh anjing-anjing ini dengan cara membawa mereka ke tempat tinggi dan melemparkan mereka dari sana. Kini warga desa mulai meminta bantuan polisi hutan setempat setelah para monyet juga mulai menyerang anak-anak sekolah. Awalnya mereka mencoba menangkap sendiri monyet-monyet itu. Tetapi gagal dan justru mengakibatkan sejumlah warga terluka. Insiden ini menarik perhatian warga net dan memunculkan trending topik di media sosial Twitter yang diberi tagar Monkey vs Dog. Monyet yang menyandra anak anjing sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Pada September lalu, sekor anak anjing di Malaysia dilaporkan diculik monyet liar dan disandra selama tiga hari. Awalnya monyet ini berhasil lolos dari kepungan warga dengan meloncati tiang listrik dan pepohonan. Saat banyak orang yang berdatangan, hewan ini kembali ke hutan. Tapi kembali mencari makanan dengan anak anjing masih dalam genggamannya. Monyet ini memeluk anak anjing kuat-kuat saat melompat dari satu atap ke atap rumah lainnya. Anak anjing ini tampak lemas dan kelelahan. Tapi ada yang aneh dari apa yang dilakukannya karena tidak ada tanda-tanda monyet menyakitinya. Monyet hanya memegang anak anjing sambil berpindah-pindah. Sepertinya monyet ini memperlakukan anak anjing seperti teman atau bayi. Menurut warga, hal ini memang sangat aneh dan baru pertama kali terjadi. Para warga mencoba mengikuti kemana monyet membawa anjing itu selama beberapa hari sampai ke hutan. Berbagai upaya untuk membebaskan anjing termasuk dengan memberikan buah, namun tetap saja gagal. Seorang wanita mencoba menarik perhatian dengan memberikan roti, tapi tetap juga ditolak oleh sang monyet. Akhirnya setelah hari ketiga, drama penyanderaan ini penduduk setempat berhasil menyelamatkan anak anjing tersebut. Kembali pada peristiwa di India tadi menurut warga. Monyet-monyet ini merupakan bagian dari kawanan primata liar yang suka mencuri makanan dari rumah. Bukan hanya anjing, kawanan monyet dituding menculik kucing peliharaan yang baru-baru ini dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Beberapa warga mengeluhkan olah monyet-monyet yang semakin agresif. Bahkan mereka meminta petugas untuk menembak. Setidaknya ada lebih dari 50 juta populasi monyet yang tersebar di India. Dengan jumlah yang teramat besar, setidaknya 13 orang tewas dalam serangan monyet sejak 2015 selalu. Pusat studi primata negara India mengungkapkan setiap harinya, ada sekitar seribu laporan yang masuk mengenai warga digigit monyet di berbagai kota. Tapi masih timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan monyet bisa menjadi begitu agresif? Apakah memang monyet bisa melakukan aksi balas dendam? Seperti yang banyak diberitakan media. Melansir Newsweek.com Sabtu 17 Desember 2021 Tindakan monyet-monyet di India melakukan balas dendam terhadap anjing bukan hal yang mustahil terjadi. Menurut sebuah studi, primata diketahui mampu melakukan balas dendam. Hal ini diungkapkan asisten profesor di Sunny Buffalo, Stephanie Poindexter, yang penelitiannya berfokus pada ekologi perilaku primata. Menurutnya dalam studi primata di penangkaran, seperti dalam kelompok sosial di kebun binatang, Stephanie telah melihat bahwa ketika individu diserang dengan cara tertentu, kemungkinan mereka menyerang individu yang terkait dengan agresor mereka lebih tinggi. Hal yang sama mungkin terjadi pada peristiwa yang terjadi di India. Namun hal yang berbeda justru dijelaskan oleh petugas hutan, Andy Lomborne. Alasan mengapa monyet-monyet ini memungut anak-anak anjing. Menurutnya, ada kutu kecil, kutu di rambut anjing, dan monyet memakannya. Bisa jadi, mereka membawa anak-anak anjing ini hanya untuk memakan kutu dari anak anjing. Andy berkata, anjing besar tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam cengkraman monyet. Anak anjing mudah ditangkap, dan mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah memakan kutu-kutu, monyet meninggalkan anak anjing di pohon atau di atap rumah. Dari situ, anak anjing mulai mati karena kekurangan makanan atau air selama 2-3 hari. Anak anjing tidak bisa turun dari ketinggian seperti ini, dan beberapa anak anjing mungkin mati saat mencoba turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.